Selamat Dugas TV Dimana pun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blanko Di acara BBM Bincang-bincang malam Di episode yang kedua Kali ini Kami akan hadirkan APK Asosiasi Putsal Kota Cegor Dan tentunya Saya Dindampi Yang juga Selamat malam Tetap semangat Salam olahraga Dan sebelah kirinya Jadi Kalau 11 Naga Lama Ya Sanca Jadi Puan Naga Ini Kali ini Kita Biasanya Sumber politik Ini asing ini ya Ini olahraga Asing ini Olahraga Walaupun siapa itu Polisi Tentara atau apa Kalau tidak olahraga Percuma Oh iya Oh iya Benar 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 Oke Sahabat Dukas ini Supaya gak penasaran Langsung saja Kita Akan Kenalkan Langsung Kita Ketua AFK Bapak Gustav Yandong Oh Sudah ada di tengah-tengah kita Dan yang kedua Bimbre Bimbingan Pasapi Abang N Arion Wow Luar biasa Dan yang ketiga Kifat Semu tadi Atlix Terikawa Yang dari Papua itu ya Luar biasa Langsung saja Kita Mulai Gupas Gupas Bang Oke Kita Kenangan Dari Papua Mana tahu ada Orang-orang dari Papua Oke Bang Langsung saja Di Bang Balik Oke Sahabat Dukas TV Salam Sehat Buat Kita Semua Seperti kata Pak Blankon Bahwa Saat ini Agak berbeda Dengan yang lain Tadi Siang Di atara BWS Kita bawa di Pemerintahan Kota Celegon Yaitu Kelurang Taman Sari Malam hari ini Dengan olahraga ini Asosiasi Pusat Kota Celegon Kita mau tahu Sahabat Dukas TV Ini adanya Jumlahnya berapa Sudah dapat Prestasi apa Dan dengan dengar Ada yang dikirim Lima orang Dari sini Ke PON 21 Di Papua Dan saat ini juga Sudah ada Di studio kita Saat ini Lima Oke Oke Sahabat Dukas TV Karena waktu Berjalan terus Mungkin pertanyaan Kepada narasumber kita Untuk yang pertama ini Yaitu Apakah itu Asosiasi Pusat Kota Celegon Silahkan Siapa yang bisa Menjawab Ayo Ketua Ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibentuk 2 tahun ke belakang tapi kalau pertemuannya kita udah satu dewasa-warsa dengan Pak Arion, dengan Mas Sipak dengan teman-teman ini udah lama artinya kita memiliki satu tujuan yang mana harus berprestasi Tudra Putra Cilega harus berprestasi caranya bagaimana, betul, caranya bagaimana kita bisa melalui warga terutama Pucal dari Pucal kita dengan Mas Sipak ini siswa kami di SMK Regis 1 dari Coach Arion juga sudah membimbing dari SMP jadi terus berlanjut, teman-teman di belakang juga sama, terus berlanjut sampai pada akhirnya melalui saringan prestasi, saringan pelatihan dan saringan pembimbingan pemasalah lahirlah 5 orang terbaik ini sehingga bisa lolos ke Provinsi Papua tapi sebelumnya juga ada banyak Pak Mame dan Pak Badai itu banyak banget kita punya anggota tim yang sebenarnya tidak kalah berkualitas tapi kalah dalam segi rejeki, kalau bahasa kita betul, sehingga 5 orang inilah yang berkualitas juga memiliki rejeki sehingga dapat tampil di PON Papua mudah-mudahan pengalaman mereka berlima ini dapat memacu motivasi junior-junior kami di Pucal terutama tapi juga bagi yang ingin bergabung di Pucal bahwa orang ciri itu bisa kok mampu siap, mau atau enggak, kira-kira gitu karena emang latihannya gak bisa asal instan kayak Mindomi maaf kayak Mindomi, harus dengan bertahap yang saya sampaikan tadi dari SMP sudah latihan melalui sepak bola, melalui Pucal melalui cabang-cabang lain, sampai pada akhirnya terbentuklah mental dan fisik Pucal dan sampai sekarang bisa mewakili Banten di ajang tertinggi yaitu di PON Papua mungkin bisa lanjut sambil berkenalan sama Bang Harion sedikit cerita nih tentang APK ini AFK oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Harion kebetulan saya dipercaya menjadi bin pres, bimbingan prestasi dan kebetulan 2018 memegang head coach tim Poropro dan Alhamdulillah kita mendapatkan emas Bang wow satu-satunya olahraga bergur yang mendapatkan medali emas itu Pucal dan kebetulan yang lima orang ke Papua ini yang anggota tim yang ikut membawa Cilegon mempersembahkan emas di tahun 2018 wow boleh sedikit ke Ananda Sipak ya oke Ananda katanya sudah mulai dari SMP ya coba tapi nanti kami bisa banyak pertanyaan cuma salam kenal aja nih mungkin dengan kegantengan kan banyak sahabat dan kenalannya silahkan saya menyapa sahabat UNF TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sipak Mofti Hadi saya atlet kota Cilegon yang mewakili Pucal Provinsi Banten ke PON Papua 2021 oke terima kasih mamut Pak Penangkot ini benar ya malam ini ya dengan baru berdiri 2 tahun sudah meraih penari emas kalau gak salah ya kalau gak salah benar kalau aku langsung bingung saya nih kalau mamin jawab oke Pak Penangkot apa nih apa soal kegiatan kita malam hari ini menurut Pak Penangkot apa yang bisa disampaikan Pak Penangkot artinya ini menikapi ini ya bang artinya umurnya baru 2 tahun loh bang itu kalau bayi itu makin berangkang loh ini bicara tentang umat tentang mewakili Banten untuk PON hasil itu nomor 2 tapi bagian lama tentang usaha apalagi yang dibilang tadi Pak Penangkot ya ada rezeki ya kalau berdasarkan 10 orang 10 nyaman 2 dan 1 itu gimana mungkin 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 semuanya berkualitas cuman yang jelas olahraga ini sudah panggara kita bisa mewakili Banten begitu bang oke sahabat Lukas TV jadi ini mungkin pertanyaan berikutnya ke narasumber kita ada berapa anggota yang masuk di dalam asosiasi puksal kota Celegon ini dan mungkin ada usia usia ini usia SMP SMA yang bisa menjawab mereka ini oke gitu lah untuk saat ini kira-kira di asosiasi puksal kota Celegon ini ada jumlahnya berapa berapa regu dan kelompok jendang ya kira-kira gitu kita ini tadi jelaskan sudah 2 tahun tapi 2 tahun itu asosiasinya betul kalau kita berkumpulnya sudah lama asosiasinya kenapa baru 2 tahun karena memang baru diperintah oleh KONI dalam hari ini Komite Wadidansi Kota Celegon untuk membentuk AFK tadinya kita masih di bawah PSSI jadi kita ini apa namanya anak-anak anaknya PSSI seperti itu AFK futsal ini dipisah 2 tahun demi apa demi prestasi lebih baik sehingga lebih tertuju pembinaannya seperti itu betul 2 tahun ini sebenarnya kita sudah sudah lama dan baru di organisir kita baru mengumpulkan ibaratnya mengumpulkan daftar nama kita yang kumpulkan tapi Alhamdulillah ada pandemi sehingga pola pengumpulan data sedikit sulit dari sedikit-sedikit tersebut kita sudah memiliki ada 30 klub aktif di Kota Celegon yang pada saat ini memang kita sama-sama tahu pandemi ini terbatas pelatihannya jadi belum ada event yang dapat kita kumpulkan bareng nih jumlah anggotanya ada 30 anggota dari 30 klub tersebut ya tinggal dikali 10 saja minimal sudah ada 300 betul dan disitu ada usia dini itu usia sekolah lalu ada junior ada senior seperti itu untuk lebih jelasnya Pak oh iya oh iya oh yang punya betul dimpres yang punya hajat prestasi ada tangan beliau oke terima kasih kalau untuk lebih detailnya sebenarnya klub tadi sudah sampaikan kurang lebih 30 klub yang sudah terdaftar di AFK dan itu sudah artinya mereka sudah memiliki pengurusan memiliki ADRT itu kurang lebih 30 tim dan dari 30 tim itu mereka membuat bagian-bagiannya misalkan dibuat lagi kelompok umurnya jadi ada yang mulai dari grace court atau di usia di bawah 12 tahun lalu ada yang di usia remaja mulai dari 16 tahun sampai 12 tahun ada lagi di mulai seniornya lalu-lalu ke atas dan jenjang itu yang kita harapkan menjadi tempat anak-anak futsal bernaung dan nanti ujungnya adalah mendapatkan hasil update-update kota Cileguan yang akan berlangga di warpro dan bahkan nanti bisa mewakili kota Cileguan di ajang pon bahkan di ajang-ajang nasional jadi setelah kita kemarin sebarkan untuk pon pendaptaran alhamdulillah minat dari teman-teman yang memiliki klub di kota Cileguan terpertambah jadi sampai hari ini yang kita akomodasi 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 akomodir itu baru sampai ke 30 mudah-mudahan masih banyak lagi diantara teman-teman yang memiliki klub yang mau mendaftarkan karena kemudian mendaftarannya gratis gratis yang penting mereka memiliki kepengurusan memiliki tempat latihan dan memiliki pesertanya oke luar biasa sahabat juga TV luar biasa penjelasannya ternyata ada 30 klub Pak Blankon kalau rata-rata 10 katanya 300 kita mau tanya juga selama pandemik ini seperti apa cara latihannya kalau tidak salah saya dengar oh jump mana bisa main olahraga pakai jump gimana bolanya taruh dimana oh jadi artinya saya mendapat informasi bahwa Pompok kalau tidak salah tingkat provinsi dibatalkan atau kira-kira apa informasi ini kan kita tanya dan sejauh apa kendala yang dialami teman-teman kita di pandemik ini jadi ini mungkin pertanyaan saya ke narasumber Pak ketua jadi kita tahu pandemik ini kan hampir satu tahun setengah melanda di negara kita sejauh apa yang dialami oleh teman-teman mungkin atlet juga yang di pandemik ini silahkan kedua terima kasih pertanyaannya luar biasa Pak sinaganya betul kita itu pandemi ini hampir dikatakan off karena lapangan juga ditutup lapangan resmi bisa bersentuhan betul di sana buka jam 14 sore sampai jam berapa dimana teman-teman dimana banyak betul 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 lapangan itu gak boleh dipakai kita sampai cari-cari kata karena tertutup juga susah karena memang semua lapangan terbuka akhirnya betul tadi ada selentingan pakai zoom Pak Blankon betul pakai zoom itu dalam artian latihan fisiknya tapi memang terbatas sekali pemainan bola kan kolektif permainan tim bagaimana pakai zoom gitu kan gak bisa depan gak bisa ngobrol bahkan ngapak itu sinyal gitu ya keselitian disitu Pak tapi memang harus tetap berlanjut kita sarankan mereka bermain di kompleknya yang tidak ditutup gitu kira-kira bermain dengan siapa ya kembali lagi dengan terbatas teman-temannya juga gak bisa bergerak bebas akhirnya dia bermain dengan adeknya mungkin dengan bapaknya sangat-sangat-sangat kurang memadai tapi apapun itu kita harus mencegah supaya mereka tidak mager tidak terbahan saja kalau merubahan kalau zaman sekarang disebutnya supaya itu supaya tetap feelingnya dalam bermain bola tidak hilang sama sekali tetap itu tetap itu mungkin saya ke Adinda Adinda Sipat Adinda Sumpah dari SMP katanya sudah Suka Pusat awalnya Suka itu dari sebanyak ratusan olahraga kenapa pilih Pusat kita coba adil terima kasih awalnya mungkin keturunan dari Bapak kali ya dari Bapak terus ya dengan sejalannya waktu akhirnya ya dari SD SMP dan akhirnya ketemulah pelatih Gus Areon dan ya disuruh ikut akademi apapun kota Silagon yaitu PLCOP pelatihan cabang olahraga pindahan disitu dari tahun 2012 sampai setelah setelah medali dapat medali mas setelah itu dan akhirnya dari situ Alhamdulillah dipanggil lah saya dan kerabat teman saya di belakang lima orang untuk ikut seleksi buat ke pon Papua 2021 oke kalau saya minta pesan kepada teman-teman yang masih berlaga di Papua kasih semangat semangat dulu kepada teman kita yang ada di Papua khususnya yang pusat ya dan itu juaranya yang dari mas tuan rumah Papua Papua Ternyerapnya Jawa Barat perunggunya NDB Papua kan Papua dia udah banyak emas loh dia oh iya dapat mas yang banyak mas maaf ini Jawa Tengah Jawa Timur dimana-mana masuk nah ini menarik ini artinya kan dari Cilegon dikirim lima seperti apa yang ini dikirim teknisnya validasi tahap tahapnya ya kan apa ada dari tinggi badan atau seperti apa mungkin pelatih yang cocokan kita tanya oke ke bang Arion bang kan tadi dikirim lima dari kota seleksi 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 apa karena tadi kalau tidak salah grupnya ada 30 mungkin yang senior yang dikirim seperti apa seleksinya bang mungkin saya menjelaskan kalau teknis itu kan selera pelatih yang memegang selera pelatih selera pelatih kita cilegon saat ada pemanggilan seleksi pon persiapan prapon saat itu ya persiapan prapon untuk menuju pon kita mengirimkan kurang lebih 7 atlet yang kita kirimkan dan alhamdulillah mereka bisa bersaing sampai terakhir lima orang yang dibawa gitu ya mungkin ya sedikit apa artinya kelebihan anak-anak kita adalah di mental bahwa anak cilegon itu adalah mental baja jangan hanya kota baja mental baja alhamdulillah dari 14 pemain yang dibawa oleh pelatih saat itu Qusabri Abdallah itu lima orangnya anak-anak cilegon wow luar biasa soalnya gini bang cilegon itu sarapan aja paku hanya mental baja disini oke aku pingin yang lima-lima itu dipanggil di depan satu-satu siapa silahkan mungkin saya bisa perkenalkan anak-anak luar biasa pucat kota cilegon yang terpilih walaupun katakanlah hasilnya kurang memuaskan tapi setidaknya sudah mewakili anak-anak yang bermimpi bermain dipon yaitu ada disini saat ini yang pertama mungkin ada sifat mutadi ini keeper ini siapa ini? ini sifat keeper yang penuh yang kedua ada ini ada Haris ini kalau dalam bucau namanya ini tinggi-tinggi amat dengan sifat belakon yang bucau yang angkor namanya awas metak awas metak kalau dipusat angkor dikotip angkor ini namanya angkor itu angkor tapi itu angkor ini nih makanya kata sendiri kalau jalan-jalan tuh yang agak jauh itu angkor aja gak tau cuma mau belakon terangin angkor apa belum tau juga makanya makanya begini jadi orang kalau belum tau itu nanya sama yang tau oke lanjut oke yang selanjutnya ada Syarif nah ini Syarif nah ini kalau di input soalnya flank atau sayaw wing berarti wing lalu ada juga wahyu 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 jangan masuk nanti dia ini wahyu juga sama flank juga atau wing wing lalu ini ada yang pemain depannya atau vivo nah dari Seki Ramadan panggilannya Seki Ramadan masih lahirnya bulan salah ya ini lima orang anak-anak jilegon yang kemarin di di Pond Banton yang adilin ini lima orang oke nah terserah dulu silahkan abang duduk dulu ya untuk anda ya jangan dulu sampai pagi yang tinggi-tinggi ini memang terus tinggi atau seperti apa oh pertanyaan mudah banget eh kalau nanya itu yang soal sih sama saya terus ya makanya nanya yang sulit masa cuma nanya kenapa tinggi coba yang agak sulit lagi coba tapi mukanya boros oke anda takani anda diutus menjadi perwakilan asosiasi buksal kota selegon itu suatu modal semangat yang luar biasa untuk masyarakat kota selegon ya jadi tingkatkan prestasi kalian jangan sampai disini yang penting sudah masuk ke POD itu sudah luar biasa Pak Blanko saya aja tingkat RT aja gak bisa nih kenapa nyepak bola aja saya gak bisa oh gak ada POD oh gak ada POD ya malah pun nanti ini POD gak bisa jauh oke sekarang saya mau melihat walaupun lapangan kita ini sedikit mana tahu bisa yang mainkan sedikit-dikit aja di sahabat juga setipi supaya melihat ya oke jangan ditundang ke Pak Blanko nanti bahaya oke ini siapa nih Sari Aries silahkan tunjukkan kesekian ini bang kesekian pemain ini yang ah ini Cilegon Sari bro oh silahkan orang lain kayaknya belum orang penurut iya waduh iya iya emang 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 masuk temponnya siapa lagi sudah cukup cukup coba perwakil perwakil adanya oke oke jadi rapat tinggal oke silahkan ananda tidak Pak silahkan duluan oke luar biasa sahabat lugas TV oke Pak Blanko ada pertanyaan buat asosiasi Pak begini bang artinya yang dibilang sesuatu tadi sangat prihatin saya Pak berangkong bang dengan covid ini benar-benar seperti bobok dicutup gak tahu kalau tenis meja bang dicutup yang pemain dimana coba iya nah di sahabat lugas TV ini kita akan tanya-tanya lagi nih masih ada waktu mudah-mudahan narasumber kita bisa buka bisa menjawab gitu artinya asosiasi pusat yang bisa menjawab nih pertanyaan ini selalu saya tanyakan waktu masih di belakang kayak ini sekarang mungkin di depan saya menghindari pertanyaan ini terima kasih Pak bagus untuk dana sejujurnya kita ada ada pembinaan pembinaan dari koni citago dari pemerintah citago sudah diberikan dan Alhamdulillah kalau besaran nominal itu pasti kurang pasti kurang berapa pun pasti kurang tapi memang kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lebih prestasi katakanlah DKI yang sekarang juara 1 ataupun yang berhasil menyodok saya yakin akan menyodok dibandingkan 4 tahun sebelumnya itu karena satu biaya yang diberikan dilebihkan seperti itu karena memang biaya besar dalam olahraga tentu akan menghasilkan kualitas yang juga besar gitu karena memang olahraga ini perlu disikapi selain kita membutuhkan peralatan dan perlengkapan butuh support gitu atlet-atlet kita bisa tinggi ini tentunya dengan gizi bukan dengan mimpi seperti itu nah gizi didapat dengan apa dengan dia harus memiliki materi yang cukup untuk membeli gizi tersebut gitu latihannya sangat berat kalau kita sebagai gambaran futsal ini latihan itu 2 jam minimal itu pagi belum latihan fisiknya itu kalau dihitung lari berarti atlet-atlet kita lari kurang lebih 3 sampai 10 kilo per hari itu dalam langkah belum mainnya seperti itu kalau dibandingkan dengan kalau dikasih air minum saja mungkin kurang perlu ada vitamin perlu ada suplai tambahan lain dan hal itulah yang tentunya membutuhkan banyak biaya untuk itu kita kadang-kadang mensikapinya dengan meminta bantuan orang tuanya untuk memberikan makanan bergizi buat para atletnya karena hal itu akan dibutuhkan juga bagi anaknya gitu seperti itu dan kita juga selalu memberikan juga motivasi baik bagi pelatih supaya tetap semangat walaupun dengan biaya yang ada gitu kan dan para atlet juga jangan memikirkan bahwa kok di daerah lain bisa lebih besar kenapa di daerah kita tidak jangan seperti itu karena berlain lagi pak rejeki tadi kadang-kadang kita harus berpikir bahwa realistis kita harus memahami bahwa positive thinking karena segala sesuatu yang kita lakukan dapat kembali kepada diri kita seperti itu oke ya sahabat lugar TV disini ada produk Gipang Singkong gak tau singkongnya dari Lampung atau dari mana ini bahan-bahan singkong singkong jadi oleh-oleh kak bantuan dong iya kota selegon ini ya kota selegon kota selegon bukan yang produksi ini salah satu produk kota selegon masyarakat kota selegon jadi artinya UMKM oh iya nanti dihubungi nomor sebelahnya ada nomornya kalau tidak salah saya terkonfirmasi ini harganya Rp20.000 murah ya murah apa kalau punya wangsa Rp10.000 iya kalau punya wangsa Rp10.000 iya iya Rp25.000 sahabat lugar TV oke tetap juga namanya dari Gipang Singkong ini ada yang setan ini kalau untuk ke kamar mandilah harga ke kamar mandi Rp2.000 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 sahabat lugar TV silahkan nanti hubungi nomor ini pemesanan ya oke sahabat lugar TV semakin menarik waktu kita berjalan terus apalagi yang kita mau tanya apa saja oke mungkin pertanyaan kita tapi sudah semua sebenarnya ya kita udah tanya apa itu asosiasi Pusat Kota Cergon sudah diceritakan prestasinya sudah seperti apa berdirinya 2 tahun bahkan diutus sampai 5 tahun 5 orang masih bukan berdirinya 2 tahun siapapun orangnya sekuat apapun berdiri 2 tahun tidak kuat jadi terbentuknya baru 2 tahun asosiasi ini yang sudah berjalan selama 2 tahun nanti berjalan 2 tahun sampai kemarin lagi gak bakalan saya hanya berjalan pagi sama Jolong oke mungkin kita mau tanya begini sejauh apa sih perhatian daripada Pengkop Celegon terhadap asosiasi ini silahkan terima kasih Pak Badai betul perlu kita tegaskan kembali bahwa perhatian pemerintah sudah cukup besar dan mudah-mudahan ditingkatkan itu poin pentingnya dari dinas pemuda dan olahraga kita memiliki program PLCOB tadi disebutkan oleh Pak Coach Arion jadi 5 orang di depan kita dan yang juara produk itu adalah produk dari PLCOB PLCOB itu pemusatan latihan cabang olahraga binaan dari Dispora Kota Celegon memang saya kurang paham berapa biayanya cuanya pasti besar nah kaitan dengan yang tadi dengan kebelakang tadi saya sampaikan biaya yang besar tersebut walaupun kalau dibandingkan dengan daerah lain memang masih jauh besar daerah lain tapi dengan biaya yang tersebut hasilnya ini Pak gitu kan hasilnya ini kalau Coach ini maksa Pak seharusnya yang dikirim ke PON yang juara PORDA betul ya tapi betul kita kembali bahwa inilah prestasi 5 orang kita dan kita buktikan 5 orang kita juga kemarin ketika Bang Sifak ini main no goals lawan tim hewat Jawa Barat gitu kan suatu prestasi buat kami bahwa ini emang-emang mumpuni gitu saya ambil dikit tadi berarti seperti itu dan dari PONI Cilegon juga kita didapatkan perhatian dan biaya untuk pembinaan dan kita maksimalkan supaya tetap terserap bagi atlet dan menghasilkan prestasi seperti itu artinya cukup perhatiannya ya kedua ya perhatian cukup tapi mudah-mudian ditingkatkan 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 sangat diharapkan betul terima kasih mamut nggak mungkin kan jalan kaki atlet ini ke Pebuah nggak mungkin kan pasnya pesawat kalau orang Cilegon itu gelas jadah naik lah aku mau tanya nih pengalaman-pengalaman mame waktu naik pesawat apa udah pernah naik pesawat tuh belum aduh pemirsa maafin takut dikira ini sombong ya kan jadi sebetulnya saya itu waktu naik pesawat begitu udah nyampe atas gitu baknya ngeliat daun pengen turun bang akhirnya gak jadi naik kalau Pak Belangkut ada pengalaman gak nih naik pesawat nih Pak Belangkut belum pernah aduh besok kita naik oke deh iya 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 jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih kepada anak-anak ananda ada gak pengalaman yang paling asik mungkin pertama kali dari bandara Soekarnata ya ke Papua itu berapa jam ada gak pengalaman-pengalaman yang menarik boleh ke depan nanti siapa yang mau ngomong ini oke kalau bisa semua ngomong satu-satu pengalamannya pakai ini seperti apa gitu apa jantungannya gimana ayo siapa supaya sahabat nungguh setiap ini ya oke ayo silahkan ayo silahkan cerita pengalaman di pesawat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rizky Nurahilullah jadi cerita naik pesawat ini jadi pertama naik pesawat wahyu itu naik pesawat ke Papua dari sampai bandara itu sampai jam 10 jam 10 malam itu naik naik pesawatnya pesawat Garuda waktu itu jadi pas perjalanan menuju Papua sampai 6 jam kurang lebih 6 jam lah wow kurang lebih 6 jam 6 jam ya itu transit dulu ke Makasar makasar transit ke Makasar itu 3 jam dari Jakarta ke Makasar 3 jam oke dan berhenti dulu di Makasar setengah jam lalu berangkat lagi ke Papua itu sampai di Papua sampai jam 9 pagi berangkat mulai jam setengah 2 sampai Papua jam 9 pagi artinya apa yang yang ini yang unik apa diketing apa nih apa yang ketika di perjalanan itu yang berasa unik sih yang yang ditakuti di dalam hati lah kalau kan kalau pesawat itu di atas di atas kalau di atas itu kayak hati itu berasa takut apa nih ketinggian gitu terasa takut ketiga terasa selamat ini sampai Papua ini merasa takut gitu Pak kalau ini pertama kali pesawat atau berapa kali kalau sendiri sudah tiga kali pesawat tapi yang paling lama ini yang paling lama perjalanan ke Papua Pak mungkin itu sih yang wayu oke siap makasih makasih wayu ya kalau pesawat pasti di atas ya sebuah sama dicintai jadi yang unik apa kalau saya ada nunggu apa yang unik jadi menceritakan dari ini oh mencerita itu oke kalau saya ada uniknya sedikit nih kalau pun lucu oke jadi karena waktu sudah berjalan terus kami minta closing statement dari negara sumber kita bang mungkin pak berlangsung ada satu apa yang boleh 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 jadi begini mungkin saya tunjukkan kepada nar sumber kita pusat itu saya punya bonaka dua orang sering olahraga pusat malam-malam gimana olahraganya bayar berapa bayar setia 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 artinya pucat ini olahraga dari rumah harus bawa dompet zaman saya mamel mungkin main bola main bola jangan jura pangan jangan jura pangan jangan jura pangan jangan jura pangan zaman sekarang main bola harus bawa dompet dulu dia mau bawa dompet saya ya bang dulu mau bawa dompet soalnya kalau harusnya beli ekses artinya bang pucat ini olahraga yang juga tidak harus ada kos disana nah pesanian saya apa sih harapan ketua HFK sekarang mengembang membina olahraga pusat ini supaya berkesasi tentunya banyak keras apa memang pemerintah sudah dinas memperhatikan mungkin belum maksimal atau bagaimana ada harapan ini jualan industri banyak tapi ini jualan ini perlu artinya kalau bisa atau yang main pusat rila gitu atau agak artinya perusahaan mungkin harapnya supaya lubang perhatian atau jenjang kalau dia pemain pusat ini diperhatikan ratusan industri atau ada donatur bagi bagaimana harapan kedua terhadap terima kasih Pak Balangkut masukkan juga buat kami terima kasih luar biasa pengalaman kami di luar daerah terutama di kota-kota besar karena saya pernah pengalaman Jawa Barat itu ada yang bapak angkat dari perusahaan betul sekali kita di futsal belum ada dan mudah-mudahan nanti kami yang akan maju ke perusahaan-perusahaan untuk meminta bapak angkat itu yang pertama yang kedua di kami juga betul Pak kita ini programnya yang pertama di AFK adalah pemasalan dulu pemasalan baik di bidang pelatihan di bidang perwasitan dan di bidang hati arti kita banyak Pak potensi kita banyak cuma mereka cuma tahu tadi Pak main futsal bukan berlatih futsal kalau main futsal kita main di sini juga bisa nih di sini di lapangan yang cuma 3x3 meter ini tetapi bukan berlatih futsal itulah kenapa kita pengen pemasalan dulu nih biar tahu semua orang jadi pelatih sehingga nanti di lapangan futsal itu disediakan juga bahwa ini pelatih dan wasit supaya mereka tahu cara bermain futsal yang bagus dan baik sesuai rules adalah seperti ini jangan ini wah ke tim A lawan tim B judulnya malah tawur disebutnya ya padahal enggak begitu sportifitas adalah nomor satu yang ketiga pemasalah aktifnya itu sendiri dengan cara kita coba bimbing mereka yuk gabung di klub-klub yang ada klub-klub yang 30 tadi 30 daftar ya saya lebih dari itu untuk mengembangkan diri disana mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti kita kita maju ke perusahaan perusahaan kita banyak nih Pak betul minimal kalau di geram ini ada 3 perusahaan satu satu aja bagian klub futsal usia SMP SD saya kira jangan prestasi nasional ya Puan Papua Puan Aceh kita labras lah Cilegon semua juaranya gitu kan cabang futsal saja belum cabang dayung cabang hoki semua cabang di kota Cilegon ini kalau perusahaan kita care gitu kan kerjasama dengan semua stakeholder yang ada saya kira enggak cuma futsal dan semua akan berprestasi gak cuma tadi yang tinggal awal tadi Pak Mama dan Pak Badai juga Pak Belakon ngomong kalau orang ada kalau orang ada sehat prestasi apapun diambil baik di segi ibadahnya segi apapun insya Allah bisa harapan kita begitu kata ketua katanya susah nyari Bapak Angkat tapi saya carikan Ibu Angkat kalau Mama berkara Ibu Angkat cepat oke sahabat tugas TV mungkin untuk yang terakhir cross-step untuk kegiatan kita malam-malam ini BBM terima kasih saya mewakili AFK Cilagon juga mungkin mewakili Insya Lohraga Kota Cilagon mengharapkan perhatian ini Bang BBM Lugas TV luar biasa memberikan perhatian kepada kami untuk tampil seperti ini walaupun deg-degan nih Pak takut salah ngomong kita masih muda tapi kita punya jiwa muda yang ingin memajukan Cilagon dari segi olahraga gitu kan betul kami memiliki cita-cita yang tinggi dan muluk-muluk mungkin kata para pejabat nih ngomong ah mungkin bojakin padahal tapi tetap Pak tujuan kita satu kita pengen memajukan Cilagon kalau Bapak Pejabat Bapak Perusahaan memajukan melalui segi ekonominya dari segi olahraganya tapi mungkin kalau ada ekonomi yang bisa berlebih saya akan majukan proposal untuk memajukan Cilagon melalui warga putus terima kasih Pak oke silahkan ada bang kalau besok siapin proposalnya saya mengajak anak-anak Cilagon sekarang di depan kita ada lima orang berwakilan Banten dari kota Cilagon mudah-mudahan menjadi motivasi pada dasarnya adalah anak-anak Cilagon itu memiliki kemampuan yang luar biasa memiliki mental lojak tinggal di asal bagaimana mereka berdisiplin berkomitmen insya Allah anak-anak Cilagon tidak kalah dengan anak kota di Indonesia yang lainnya bahkan di sekitar masyarakat nasional sekian dan saya terima kasih Pak Ananda Pak Perudiasa lagi nanti saya ambil golok bisa aja ya terima kasih dari saya cuma untuk atlet-atlet kota-kota kota-kota Cilagon atau yang bermain futsal tetap semangat lagi lebih giat lagi karena apa yang kalian cita-takan itu butuh proses dan proses itu harus dikejar sekian terima kasih oke sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar bincang-bincang kami dengan narasumber yang sudah kita hadirkan di sini mental baca sudah ada hanya tinggal dipoles supaya berkilau buat para pejabat para pemimpin pusat mohon andaikan melihat tayangan ini mungkin sudikiranya nanti untuk memoleh supaya berkilau bisa dilihat seantil nusantan dan yang terakhir pucat olahraga bola bermainlah bola jangan pernah dipermainkan bola sampai jumpa di setiap ok Terima kasih telah menonton